Bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo sedang melalui saat-saat terburuk dalam karirnya. Tetapi ada satu klub yang siap menyelamatkan pemain berpaspor Portugal pada Januari mendatang. Isu Ronaldo bakal hengkang pada transfer bursa Januari tahun 2023 semakin santer terdengar setelah Eric Ten Hag mencoretnya dalam daftar pemain yang dibawah saat Manchester United menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa setan merah membiarkan pemain depan itu pergi dengan status pinjaman. Chelsea, yang pernah menjenguk Ronaldo selama musim panas siap untuk bergerak. Menurut laporan Marcia, Senin tanggal 25 Oktober 2022, pelatih Graham Potter akan menyambut orang-orang seperti Christian Pulisic dan Hakim Gouye telah berjuang untuk mencetak gol musim ini. Andai Ronaldo benar-benar setuju untuk bergabung dengan Chelsea, maka Potter akan memindahkan posisi Aubameyang ke posisi sayap. Untuk memfasilitasi kepindahan, Ronaldo yakin mengecewakannya. Yang merupakan hambatan terbesar di musim panas. Beberapa hari ke depan akan ada informasi terbaru tentang CR7. Karena ada laporan yang menyatakan bahwa Mu dan Ronaldo menemukan kontrak mereka. Namun begitu, belum ada konfirmasi resmi yang datang dari pemain maupun klub. Di sisi lain, Emmanuel Petit mengklaim Ronaldo memiliki ego yang terlalu besar. Rekan setimnya di Mu pun sudah merasa bosan dan menginginkan CR7 segera meninggalkan Old Trafford. Semua orang bosan dengan Ronaldo termasuk penggemar dan rekan satu rekan sendiri. Karena dia adalah tim, mereka pemain Man United, tidak lagi ingin berada di ruang ganti yang sama dengannya. Ronaldo, papar Petit dikutip dari Football Espana. Nah, itulah berita olahraga kita hari ini. Terima kasih sudah nonton ya. Terima kasih sudah menonton!